Tentang Permainan Bus Simulator Indonesia Ini adalah game simulasi populer di mana pemain dapat mengendarai bus di berbagai kota di Indonesia. Game ini dikenal karena gameplay yang realistis, lingkungan yang detail, serta beragam jenis bus yang bisa dikendarai. Pemain bisa menjemput penumpang. Peta perjalanan di dalam game Bus Simulator Indonesia biasanya bisa diaksir saat kamu sudah mulai permainan di dalam permainan itu sendiri. Terdapat peta yang menunjukkan rute-rute yang bisa diambil, terminan atau tempat berhenti, serta tujuan perjalanan. Kamu bisa melihat peta tersebut ketika sedah berada di dalam permainan dan sedang mengemudikan bus. Perjalanan dari Surabaya ke Malang bisa jadi menarik. Rutenya biasanya melewati jalan yang indah di sepanjang pegunungan dan perbukitar. Perjalanan bisa memakan waktu sekitar 3-4 jam tergantung pada lalu lintas dan kondisi jalan. Banyak yang menikmati pemandangan alam yang indah sepanjang perjalanan. Tentu, perjalanan dari Surabaya ke Malang dapat ditempuh melalui beberapa rute yang berbeda. Salah satu rute yang lebih panjang tapi sering dipilih adalah melewati jalur Pantura yang melintasi kota Mojokarto dan Kediri sebelum mencapai Malang. Perjalanan ini bisa memakan waktu sekitar 5-6 jam tergantung pada lalu lintas dan berhentinya di beberapa tempat. Sepanjang perjalanan, ini juga memberikan kesempatan untuk melihat kehidupan sehari-hari di daerah pedesaan Jawa Timur. Ang, jika ingin rute yang lebih panjang dari Surabaya ke Malang, ada rute alternatif yang melibatkan perjalanan melalui jalan Tol Trans Jawa. Dalam hal ini, perjalanan dapat memakan waktu lebih lama, mungkin sekitar 6-8 jam. Tergantung pada berbagai faktor seperti kondisi jalan, cuaca, dan berhentinya di sepanjang perjalanan, rutenya biasanya melintasi daerah-daerah seperti Sidoarjo, Mojokerto, Kertosono, Tulungagun, dan sebagian besar Jawa. Jawa Timur bagian tengah, sebelum mencapai Malang, dengan rute ini, Anda bisa melihat lebih banyak pemandangan dan mungkin menikmati berbagai kuliner lokan di sepanjang perjalanan. Kota Malang dikenal dengan udaranya yang sejip dan suasana pegunungan yang indah. Selain itu, kota ini juga terkenal dengan keindahan alamnya, seperti Gunung Bromo dan wisata air terjunnya yang menakjubkan. Malang juga punya warisan budaya yang kaya dan arsitektur kolonial Belanda yang masih terpelihara dengan baik, of, dan jangan lupa kuliner khasnya juga lezat. Tentu kota Malang memiliki sejumlah ciri khas yang membuatnya istimewa. Salah satunya adalah udaranya yang sejuk berkat letaknya yang cukup tinggi di pegunungan Jawa Timur. Keindahan alamnya pun tak terbantahkan, terutama dengan keberadaan Gunung Bromo yang menjadi daya tarik utama wisata. Malang juga terkenal dengan warisan budayanya yang kaya, seperti tarian tradisional dan festival-festival budaya yang meriah. Arsitektur kolonial Belanda masih dapat ditemui di beberapa bangunan di kota ini, sementara kuliner lokalnya seperti Bakso, Rawon, dan jajanan khas Jawa Timur menjadi kelezatan tersendiri bagi pengunjungnya. Untuk mencari layanan bus pariwisata ke Malang, Anda bisa mencari agen perjalanan atau situs web penyedia layanan bus. Pastikan untuk memeriksa ulasan, harga, dan fasilitas yang ditawarkan sebelum membuat reservasi. Menggunakan bus untuk perjalanan ke Malang memiliki beberapa keuntungan, biasanya lebih terjangkau daripada moda transportasi lainnya. Selain itu, bus juga dapat memberikan pengalaman perjalanan yang nyaman dan memberikan kesempatan untuk menikmati pemandangan selama perjalanan. Benar, perjalanan dengan bus memang bisa memakan waktu lebih lama daripada menggunakan moda transportasi lain seperti pesawat. Ini tergantung pada jarak tempur dan juga faktor-faktor seperti kondisi lalu lintas atau ruti yang diambil oleh bus tersebut. Namun, beberapa orang memilih bus karena menawarkan kesempatan untuk menikmati pemandangan sepanjang perjalanan. Ya, umumnya perjalanan dengan bus membutuhkan waktu lebih lama daripada menggunakan pesawat atau kereta api, terutama untuk jarak yang jauh faktor-faktor seperti jumlah berhenti, kepadatan lalu lintas, dan kondisi jalan bisa mempengaruhi durasi perjalanan dengan bus. Ini menjadi pertimbangan penting saat memilih moda transportasi, terutama jika waktu perjalanan menjadi faktor krusial. Tentu, jika bicara soal bus, itu adalah sesuatu yang sering dianggap sepala. Namun sebenarnya memberikan pengalaman perjalanan yang menarik. Meskipun perjalanan bisa lebih lama, bus memberikan keuntungan dalam hal biaya yang lebih terjangkau, dan juga memberikan kesempatan untuk bersosialisasi dengan orang-orang baru atau sekadar menikmati pemandangan di sepanjang perjalanan. Kebersihan dan kenyamanan yang disediakan oleh layanan bus juga menjadi faktor penting bagi penggunanya. Tentu, bus simulator Indonesia Busit adalah game simulasi bus yang menghadirkan pengalaman mirip dengan perjalanan bus sungguhan di Indonesia. Dalam game ini, pemain dapat merasakan beberapa hal yang mirip dengan pengalaman nyata. Seperti berbagai rute perjalanan yang diambil dari daerah-daerah di Indonesia, lalu lintas yang realistis, hingga kondisi jalan yang beragam, termasuk jalanan yang ramai, berliku, hingga kondisi cuaca yang bervariasi. Ini memberikan pemain kesempatan untuk merasakan bagaimana menjadi seorang sopir bus di Indonesia secara virtual. Tentu, saat kamu memainkan bus simulator Indonesia, kamu bisa merasakan pengalaman yang mirip dengan mengemudi bus sungguhan di Indonesia. Kamu bisa menjelajahi berbagai rute perjalanan berbagai daerah, menangani lalu lintas yang padat, menghadapi cuaca yang berubah-ubah, dan mengelola bus serta penumpangmu dengan berbagai tantangan yang mirip dengan dunia nyata. Selain itu, adanya beragam pilihan bus dan modifikasi yang bisa dilakukan juga menambah keseruan dan kedekatan dengan pengalaman nyata di jalanan Indonesia. Tentu, di bus simulator Indonesia, pengguna dapat merasakan banyak aspek yang mirip dengan perjalanan bus sebenarnya di Indonesia, mulai dari kondisi lalu lintas yang serupa dengan kondisi nyata. Berbagai rute yang diambil dari lokasi-lokasi di Indonesia, hingga elemen-elemen lain seperti cuaca yang berubah, dan berbagai tantangan mengemudi yang menghadirkan pengalaman yang mendekati realitas di jalan raya Indonesia. Dengan adanya variasi bus serta fitur modifikasi yang mencerminkan kendaraan bus sungguhan, game ini memberikan nuansa autentik bagi para pemain yang ingin merasakan sensasi mengemudi bus di Indonesia. Bermain game simulator Indonesia bisa memberikan pengalaman unik dalam menjelajahi budaya, lingkungan, dan kehidupan sehari-hari di Indonesia. Kamu bisa merasakan sensasi mengemudi bus, truk, atau kereta api sesuai dengan rute dan kondisi di Indonesia. Ini bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk belajar tentang berbagai tempat dan kultur di Indonesia tanpa harus secara fisik berada di sana. Ya, bermain game simulator Indonesia bisa menjadi pengalaman yang lebih seru karena kamu bisa merasakan tantangan mengemudi di jalan-jalan yang mungkin kamu belum pernah jelajahi secara langsung. Selain itu, ada kepuasan tersendiri dalam menguasai berbagai kendaraan dan menghadapi situasi yang realistis dalam lingkungan yang dirancang mirip dengan kondisi sebenarnya di Indonesia. Dalam video ini, dapat kita saksikan perjalanan bus simulator ke kota Malang dengan suasana perjalanan yang mengasihkan dan menyenangkan. Jangan lupa subscribe channel YouTube Yundrimi dan beri komentar dan like di setiap videonya. Saksikan juga video-video kami lainnya dari kota-kota lain. Rute perjalanan dari Surabaya ke Malang dalam bus simulator bisa berkisar antara 3 sampai 4 jam tergantung pada kecepatan simulasi dan kondisi lalu lintah yang disimulasikan dalam permainan tersebut. Melihat lalu lintas bisa Google Mape atau situs web seperti Jakarta Tangerang Live Traffic untuk mendapatkan informasi terkini tentang kepadatan lalu lintas antara Surabaya dan Malang dengan memasukkan lokasi awal dan tujuan Anda. Anda dapat melihat perkiraan waktu temput dan kondisi lalu lintas. Tentu kota Malang punya banyak tempat wisata menarik seperti Gunung Bromo, Jatim Park 1 dan 2, Taman Safari Prigil, Coban Rondo Waterfall, dan masih banyak lagi. Apakah ada tempat tertentu yang ingin Anda ketahui lebih banyak informasinya? Tentu di samping tempat-tempat yang sudah disebutkan. Malang juga memiliki destinasi menarik lainnya seperti Musum Angkut, Balakambang Biakse, Pantai Goa Cina, Selecta Recreational Park, dan Alun-Alun Kota Malang. Selain itu, ada juga wisata kuliner yang terkenal seperti Baksu Presiden, Satilopu Ondumohen, dan banyak warung makan yang menyajikan makanan khas Jawa Timur. Apakah ada jenis tempat wisata tertentu yang sedang Anda cari di Malang? Tentu, ada banyak lagi tempat wisata menarik di Malang. Beberapa di antaranya adalah Pantai Malang Selatan seperti Pantai Balakambang, Pantai Bajul Mati, Pantai Sendike, yang menawarkan keindahan Pantai Pasir Putih dan pemandangan laut yang membukau. Pemandian air panas Tirta Mirwana Songgoriti, tempat yang cocok untuk bersantai dengan kolam air panas alami di tengah pegunungan. Kampung warna-warni Jodipan, sebuah kampung yang dicat warna-warni oleh warganya dan menawarkan spot foto yang unik. Kebun teh Wanosari, menyajikan pemandangan kebun teh yang indah di lareng gunung Arjuna, coban pelangi waterfront, air terjen yang indah dengan panorama alam yang memukau. Kampung wisata Semeru, menawarkan suasana pedesaan Jawa Timur dengan kegiatan peternakan dan pertanian. Semua tempat ini menawarkan pengalaman unik dan keindahan alam yang luar biasa. Apakah Anda tertarik dengan jenis wisata alam, budaya, atau kuliner di Malang? Jangan lupa subscribe Yundry May Channel dan lihat video-video lainnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.